Ya, pemirsa Kejaksaan Negeri Muarajambi musnahkan barang bukti dan perampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau INGRA di halaman Kejari Muarajambi. Diketahui barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sapu, timpangan digital, handphone, senjata api, daun ganja, dan juga senjata tajam. Bertempat di halaman Kejari Muarajambi, Kejaksaan Negeri Muarajambi mengkelar pempustahan barang bukti dan perampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau INGRA. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari narkotika jenis sapu, timpangan digital, handphone, senjata api, daun ganja, dan senjata tajam. Disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muarajambi, M. Kamin, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 95 perkara sejak awal tahun hingga Juli 2023. Pemusnahan dilakukan dengan cara dilarutkan di dalam air deterjen dan dibakar. Selain itu, pemusnahan dilakukan karena barang bukti ini tidak lagi diperlukan lantaran sudah INGRA. Kita laksanakan pemusnahan barang bukti dari 95 perkara yang sudah INGRA. Dalam arti yang sudah mendapat keputusan dari pengadilan negeri, ada juga yang tingkat banding dari pengadilan tinggi Jambi, dan ada juga yang tingkat kasasi dari makam maktum. Sehingga pada hari ini kita sudah melakukan pemusnahan, ada jenisnya yaitu narkotik ada, sajam ada, dan senvi, ada juga HP, ada beberapa macam. Kita memusnahkan bersama dengan perutu pindah, berserta dengan pembah. Untuk diketahui dari 95 perkara yang ditangani sejak awal 2023, paling tinggi adalah kasus narkotika.